nih 987 lumayan lah ya naik hitam mantap Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel Nurman Adi jadi hari ini aku mau ngelakuin nembak mau ya latihan menembak jadi habis ini saya mau ke lapangan tembaknya untuk melakukan latihan tembak wih keren banget enggak sembarangan orang yang bisa nembak ya gitu jadi saya nanti akan diajari gitu ini kesempatan yang luar biasa pokoknya ya ikutin terus vlog aku hari ini oke oke kita naik kita langsung menuju ke lapangan tembaknya guys kita belajar nembak dulu disini ya ntar kita nembak orang beneran nembak posisi dia bukan nembak beneran ya nembak hati iya wih deng keren banget udah kayak fbi guys oh ini mesin yang anuraza syuting ini ini nih temen penjata yang ini boleh ini nih ini penjata langsung nih ini amche mas saya diizinkan untuk ini nih tembak habis ini maksimal jangkauannya 250m yang efektifnya walaupun dia mampu untuk sampai 400m 100 meter maksimal jadi mampu perkenaannya ini namanya Mas Adi nih rekan-rekan kalau enggak Mas Adi buka di YouTube Aduh komosi ini lagi Nanti kita tonton kita live Masuk nih Mas Roki ini Mas Farid ini Mas Faisa semuanya udah berkeluarga ini yang pengantin baru Saya yang belum masih saya belum nih Mas yang kosong ada nggak ada ya Nah jadi harus ada pengosongan senjata buat serbunya Jadi kalau buat pemagangan senjata sendiri dia diurut dari bawah sini Mas Tapi sebenarnya senyaman orang-orang sih kalau aku diurut dari bawah sini tekan disini Seperti itu Jadi ini sebagai penutup aja Kayak gitu Kalau senapan sendiri Dia Sebenarnya senapan itu Nengak yang paling mudah sih sebenarnya kalau senapan itu Maka dengan Apa ya pisir penjirannya itu dia lebih besar Dan dia pegangannya lebih kokoh dia Mau dia sikat berdiri mau duduk sama biarap Karena senapan ini memang didesain untuk Prajurit itu mudah untuk menggunakannya saat pertempuran Makanya kemungkinan besar perkenaannya kalau cara bidikan betul dan remasannya Pasti dia di titik yang ditujunya Lebih mudah ini berarti bukan? Apanya? Sebenarnya semuanya mudah gitu Tapi kalau aku lebih Kalau aku pistol nggak terlalu Tapi kalau senapan Seolah-olah bisa kepala sembilan Ini kan orang awam nih ya Gak tau Jadi kita pastikan masukan pegang senjata Ini harus di bagian S S ini stop Dia terkunci dia Gak bisa dibunuhkan Nah ketika sudah apa-apa dari pengawas lajur Masukkan magasen kan Pasang magasen Senjata terisi dan terkunci kita isi Tarik sampai pull ke belakang Gak boleh dihantar Lepas Nah biar dia masuk Baru nih posisinya Senyaman mungkin Tapi kalau aku seperti ini Ini tangan kiri mungkin nih di magasen Ini bunyi Agak takut Langsung dengung ya Ini dilakukan Orang-orang profesional guys ya Jangan ditiru di rumah Bukan gini Dari udah kosong Nah taranya Buka magasen Wajib Ketika habis menembak Pasti harus mengosongkan senjata Tarik lagi Tarik Tarik Lepas Kunci Baru kita Lihat terkenal Kaget ya Agak kaget dikit ya Ini senjata Masih Ini Tembakan pemula Cipat ya Ini saya baru megang senjata pertama kali ini Baru pertama kali megang senjatanya Jadi kita harus ngeraba-ngeraba senjata dulu Pengennya seperti apa senjata ini Ayo Mas Adi Yang pistol aja Nah Pistol dulu Aduh Kita langsung coba untuk Itu guys Nanti Arah larasnya ya Mas Hati-hati Arah larasnya Jadi laras itu harus selalu ke depan Gak boleh turun Gak boleh kemana-mana Gak boleh kemana-mana Jadi Apapun kondisinya Laras harus tetap ke depan Dan picu sebelum ada aba-aba Gak boleh masuk ke sini Ya harus di luar sini Ya Oke Oke Sudah tenang Apapun kalau Apapun kondisinya Laras harus tetap ke depan Ya Ya Jadi agak naik lagi Apapun kondisinya Tetap ke depan Hmm Kayak gitu Oke Senjata terkunci Pegangan koko Atau aja pasang Oke Pegangan koko ini di luar Sebelum ada aba-aba Isi Isi Tarik kokang Lepas Buka kunci Hati-hati Oke Konsentrasi Ini boleh menembak Iya Membang Laras tetap ke depan Konsentrasi Gak usah lihat ke belakang Tetap ke depan Satu lagi Habis Oke Senjata kosong Tahan Buka makasen Buka makasen Buka makasen Kosongkan senjata Kosongkan Kosongkan senjata Tarik aja Tarik Nah Taras ke depan Pencet Oke Kosong kunci Oke Matap Tahan senjata oke, masalah kenaan, tadi bidiknya mana? hitam insya Allah coba kita lihat guys bau percon ya? kayaknya bau percon iya, mesiu lumayan lah ya coba bentar pak, sini pak tujuh, lapan, sembilan kok ada empat, kemana tiga tadi? tiga, punya pasti satu tadi oh, lepas itu pasti oke siap aku berarti sembilan oke nih, sembilan, lapan, tujuh lumayan lah ya kena hitam mantap lumayan lah, aku udah keringet agak-agak grogi dikit lah pertama kali pertama kali lah, ya lumayan keren udah siap jadi penembak gitu nih aku tembak lagi guys, udah keringetan kayak gini siap, siap tuh ntar aku target ku itu nembak yang putih kecil itu siap siap mantap 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 bro mantap mantap gak usah kertasnya, tapi besinya mas besi besi putihnya ini besi yang berdiri yang berdiri yang berdiri tapi yang berdiri bukan yang banyak itu ya yang bulet juga oke udah dapet ya didikannya pertama, ini besi yang ada disini penjeranya di tengah-tengah putih itu daun ininya dia menutupi atas dari kisir dapet ya dapet oke, kita pasang kondisi oke, tetap laras ke depan konsentrasi tarik lepas jangan dihantar lepas buka kunci fokus ke depan mantap terus 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 kertasnya tembak sekarang tunggu oke, masuk tadi ditunggu jangan diikutin perputaran kertasnya ditunggu terus dua lagi satu lagi oke oke, tutup kunci siap letakkan senjata kok sampai banjir gitu padan hahaha gila gila coba kita lihat hasilnya udah kayak mandi aku keringet yang ini eh masuk sih satu, dua ini nyebar dia dia kalau ada sasaran dua munisi dua peluru gak kena musuh saya kalau ini kena masuk-masuk ini lah siap siap main lah ya untuk pemula bang tapi ya kalau ini dia nyempel seperti ini dia hanya penguat aja penguat penguat penjara ini kan ada putih-putih nih nah putih-putih yang ini dia harus berada di tengah-tengah sini sejajar nih kalau kita buat gambar bidik nah ini harus sejajar dia sejajar ketika sudah sejajar kita ke hitam ini tengah-tengah penegangannya kalau saya aku ngurut dulu dari bawah gini kita ngambil dari bawah sini ini jangan ada rongga jangan ada rongga ngurut set ini cuma menggenggam tugasnya bukan bertenaga di sini bukan sama seperti tadi 70 30 tugas dia hanya narik picu narik picu yang kuat itu di sini tenaga di sini kalau ini juga keras otomatis tarikan picu akan kasar intinya gitu ya bidikan pisir pejerah itu harus jelas sasaran samar bukan kita ngeliat samaran yang jelas ininya yang samar itu salah bidik itu berarti ininya yang jelas sasaran sudah masuk hitam biarin aja gak usah gak usah dilihat kalau dilihat jelas sana berarti lepas ini bidikan kita yang benar itu ini yang jelas sasaran yang samar nanti dicoba oke oke banyak kan orang membak yang dilihat sasaran dia bulatnya itu bukan si ininya yang dilihat ya udah bagus itu rapat yang belakangnya ingat kanan lemas lemas kanan oke lepas magasin oke lepas magasin ya lepas magasin lemas lembak nah kelihatan kan terasa gak begini nariknya karena gak saya isi mas pasti mikir karena ada letusan pelurunya masih dua di saya hahaha hee 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 kelihatan kan ini begini kan itu gak terasa pas lagi begini sekejian detik karena merasa ada mau tembakan letusan dipaksain tek gitu akhirnya turun dikit itu saat dikit begini disana akan jauh pasti jaraknya oke persiapan oke ini sudah terisi ya ingat tadi jangan rasain mau meletus biarin meletus sendiri tugasnya cuma narik-narik-narik bidikan ditahan dijaga terus meletus apa meletus sendiri terima kasih hihihi tembakan ke depan terima kasih coba maju ke depan coba maju ke depan lihat oke kita lihat guys woi enggak dong 10 nih 10 nih 12 1 juta oke lumayan lah lumayan lah lumayan tuh gimana udah siap nembak kamu nih kalau ini kan memang nembaknya kan ini buat musuh ya kalau nebak cewek gimana nih pakar elu deh bercadai jangan-jangan pengalaman yang enggak pernah aku lupakan guys ini bisa nembak diizinkan nembak makasih ya kalau saya masuk gedeon paling nggak pede saya ini wadannya ini wadhan makasih ya udah diajarin cara nebak yang benar yang penting diingat-ingat aja ini siap pasti diingat-ingat langsung pemula 1-10 pemula 1-10 ya tujuh saudaranya Alhamdulillah dari laras panjang ya larasnya itu tadi udah 10-12 ya di luarnya satu ya apan lah harus lebih tenang lagi ya mantap oke guys jadi kegiatan aku hari ini tadi menembak udah selesai ya kan pengalaman banget sih menurut aku karena enggak semua orang itu bisa diizinkan untuk menembak ya ingat jadi jangan ditiru di rumah kalau kalian tidak diizinkan atau ya pokoknya itulah ya berbahaya gitu jadi ya saya mendapatkan kesempatan itu untuk bisa menambah pengalaman baru kayak gitu sumpah ini dengungnya ini sampai sekarang nih dengung kenceng banget kenceng banget sumpah serius kalian denger kan dam dam gitu ya itu masih latihan latihan nembak beneran ya ntar kalau nembak cewek itu enggak agak pecan oke pokoknya jangan bosan untuk terus melihat blog aku ya guys ya karena masih banyak keseruan-keseruan lainnya ya ya tapi mungkin ini adalah hari terakhir aku di sini di batalion ini pokoknya jangan lupa untuk like comment subscribe gitu tuh ya support terusnya ini untuk upload yang hal-hal yang menarik ya gitu see you guys bye bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati